Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas buat para sahabat semua ya Pagi ini kita akan sedikit mengulas atau sedikit berbagi Tata cara mengganti kampas rem belakang khususnya produk mobil Honda ya Ini bagian rem belakangnya sudah cakram Dan kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti kampasnya Mungkin langkah awal yang harus kita lakukan Ini kan berhubung kampas belakangnya nyatu sama kampas hand rem ya Mungkin langkah awal kita turunkan dulu hand remnya ke bawah posisinya Dan kita akan buka rodanya dulu ya Pakai dongkrak terus Sebelum kita membuka rodanya terlebih dahulu Yang harus kita lakukan yaitu Membuka tutup tempat minyak rem Untuk mobilnya sendiri ini mobilnya Honda Perio tahun 97 Kebetulan rem belakangnya sudah cakram ya double disk Kita akan ganti kampasnya ini Kampasnya sudah kita sediakan Kita akan langsung Ke proses tata cara menggantinya ya Kebanyakan Produk mobil Honda sudah yang double disk itu banyak ya Bisa jazz Cero Accord Banyak yang sudah double disk Dan cara kerja pengeremannya juga sama ya Sama kayak Perio ini Sudah akan sedikit berbagi Tentang tata cara mengganti kampasnya ya Oke terima kasih banyak yang sudah Laih komen dan subscribe-nya Jangan lupa ya Tombol notifikasinya dinyalakan Biar gak ketinggalan update terbaru dari channel Badaya Motor Jangan lupa juga di share ya Biar channel kami bisa lebih besar lagi Biar lebih mantap lagi ke depannya Biar bisa terus berbagi tentang informasi dunia otomotif Jadi kita akan lanjut Buka Kaliper cakramnya ya Ini terdapat bau 12 Kita akan buka Terus kita Sebelum membuka kaliper cakramnya Kita buka dulu Pelindung Kaliper cakramnya Ini bau 10 ya Kita buka dulu Terus lanjut buka ke kaliper cakramnya Oke tadi Sudah kita buka rodanya Terus Pelindung Kaliper cakramnya Sudah kita buka juga Bot 10 Ini di bagian dalam Ada bau 12 ya Buat tahanan selang kaliper rem cakram Kita buka lagi Dan ini Tuas and rem Tuas and rem Sebelum kita buka kaliper cakramnya Kita Buka dulu ya Masalahnya ini Nyatu dengan Kaliper cakram dudukannya Jadi biar gak usah buka Bau 12 yang bagian dalam ini Jadi kita Mending copot aja Sepi Kabel hand remnya Nanti kita tinggal Buka bau 12 yang ini ya Untuk Membuka Kaliper cakramnya Ini sudah kita buka ya Jadi Kabel hand remnya Kita copot dulu Supaya bisa diangkat Kaliper cakramnya Ini Cakram belakang Honda Sama ya Banyak yang sama ya Honda Jazz Cielo Ferio Pokoknya yang Double disc Produk mobil Honda Itu rata-rata Sama ya Cara kerjanya Jadi cara memasukkan Pot pistolnya Ini bukan didorong Kedalam ya Tapi diputar Lebih gampang sih Sebenarnya Karena ini Menyatu sama Hand rem Sama hand rem ini Jadi kalau posisi Hand rem Ditarik Bagian pot pistolnya Ikut keluar Oke kita akan Membahas Tentang Memasukkan Pot Kaliper cakram Produk mobil Honda Ya kebetulan Ini mobil Honda Tapi sebelum kita Memutar Pot pistonnya Lebih baik kita Kasih dulu Biar nanti Memudahkan Memutar Pot pistonnya Biar masuk ke dalamnya Lancar ya Tidak ada karat Atau kotoran Jadi untuk Meminimalisir Terjadinya Piring ancak Ram panas Atau kampas rem Macet setelah Ganti kampas rem Oke Om bro Ini kita lanjut Pembahasan Tata cara Mengganti kampas rem Atau brake pad Honda ya Ini sudah kita Kelumuri oli sedikit Ini biar Meminimalisir Terjadinya Kemacetan rem Atau rem Cakramnya panas Setelah Mengganti kampas remnya Kita tinggal lanjut Nanti ke proses Cara memasukkan Pot rem ya Atau piston remnya Untuk produk Honda Sebenarnya paling simpel ya Kita tinggal putar Ke arah Jarum jam Otomatis Pot cakramnya masuk Secara Berlahan terus Sesuai dengan putaran Yang kita putar ya Tuh Beda sama Mobil-mobil Yang lain Kalau mobil yang lain Paket tracker Langsung Diprex Kesini Ke bagian Body Caliper cakram Otomatis Spotnya langsung Masuk ke dalam Kalau ini Lebih mudah lagi Malah Makanya saya Ngasih anjuran Atau Ngasih arahan Sebelum kita Putar pot pistonnya Angkah baiknya Kita kasih oli dulu Biar nanti Pas kita putar Pot pistonnya Si kotoran Yang sudah terdapat Di dalam Pot pistonnya Nggak merusak Sil Remnya ya Yang kita letak Di bagian Dalam sini ya Kalau kita Sudah kasih oli Ini kan enak Mutarnya juga Nggak susah payah Tuh Gampang kan Tinggal Prosesnya sama lah ya Gampang Nggak ada Yang istimewa Atau yang Aneh-aneh Ini sampai Rata ya Perata Untuk produk Honda Itulah keunggulannya Jadi Sudah dipermudah lagi ya Jadi Kalau misalkan Ombroh-ombroh Semua Nggak sempat ke bengkel Atau karena kesibukan Nggak Sempat Cek rem Sempat ganti kampas Ini bisa di Coba atau Dipraktekan di rumah ya Sudah ya Sudah Sudah Kita tinggal Pasang kampasnya Yang baru ya Untuk produknya Sama Sialo Sama Kerja remnya Sistem kerja remnya Sama ya Terus Terus sebelum kita Pasang Kaliper cakram Kita wajib Masih oli Ini ya Bagian As Kaliper cakram Biar remnya Nanti Enak Dan Kerja Remnya Ini juga sama Kotor Kita ini Wajib dibersihkan Setiap Mengganti kampas Ini ke arah Ini harus dikontrol Jangan Anggap Biasa Karena Askaliper cakram ini Sebenarnya Harusnya main Enggak macet Gak macet Kayak gini Ya naik turun Bukan macet Atau Malah Gak bisa digerakin Justru Kalau gak bisa digerakin Ini Nanti remnya Kurang maksimal Ini harus bisa Naik turun Lancar Tinggal lanjut Kita Ke proses Pemasangan Kaliper cakram Ya Cukup mudah Untuk dilakukan Dan bisa Dicoba Di rumah Kalau Misalkan Pepet Dicoba 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati